Media Belanda, Aberdeen Live prediksi Ula Romeni bakal jalani naturalisasi dan segera perkuat tim Nas Indonesia. Kabar mengenai Ula Romeni bakal dinaturalisasi sebagai pemain tim Nas Indonesia ternyata sudah diprediksi media Belanda. Dalam laporannya mereka menilai pemain berusia 23 tahun itu rela meninggalkan tempat kelahirannya demi bermain bersama squad Garuda. Striker FC Utrecht, Ula Romeni dilaporkan akan beralih ke warga negaraan di level internasional. Kini penyerang itu dikabarkan menjadi salah satu pemain yang saat ini berkarir di Belanda yang sedang dipertimbangkan untuk dipanggil ke tim Nas Indonesia, tulis laporan Aberdeen Live. Jika Romeni pindah warga negara Indonesia, maka ia bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, sambung Aberdeen Live. Jika tidak sekarang mungkin tahun depan atau musim depan, itu yang saya dengar di sini, Belanda, tutup artikel tersebut. Selain Ula Romeni, Aberdeen Live juga menyebutkan Kelvin Verdong dan Mies Hilgers yang akan dinaturalisasi. Kabar mengenai Romeni menjadi perbincangan hangat penikmat sepak bola di tanah air setelah Ketua Umum, Ketum, PSSI Erik Thohir menyatakan bahwa akan melakukan penambahan pemain naturalisasi. Kehadirannya diharapkan mampu mempertajam lini serang tim Nas Indonesia. Media Malaysia bandingkan kualitas pemain keturunan tim Nas Indonesia dan tim Nas Malaysia, bagai langit dan bumi. Media Malaysia, Metro, Komai, membandingkan kualitas pemain keturunan tim Nas Indonesia dan tim Nas Malaysia. Mereka mengatakan kualitas pemain keturunan tim Nas Indonesia dan tim Nas Malaysia bagaikan langit dan bumi. Penilaian itu muncul karena semenjak diperkuat pemain-pemain keturunan, performa tim Nas Indonesia menanjak. Untuk pertama kalinya, Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Selanjutnya pada Maret 2024, Timnas Indonesia ketambahan pemain-pemain keturunan top seperti Jai Idzes, Ragnar Oratmang Ngoen, Nathan Choeaon dan Tom Haye. Hasilnya, Timnas Indonesia berhasil menang back-to-back atas Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kemenangan itu membuat Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia selangkah lagi mentas di babak yang diikuti 18 negara top Asia, yang mana 6 negara di antaranya lolos ke Piala Dunia 2026 melalui babak tersebut. Seperti langit dan bumi, hal itu bisa disimpulkan jika melihat latar belakang dan kemampuan pemain baru keturunan Indonesia dibandingkan dengan Tim Harimau Malaya saat ini, tulis Metro. Pemain-pemain keturunan baru Indonesia saat ini merumput di Eropa, yakni Jai Idzes, Ragnar Oratmang Ngoen, Tom Haye, dan Nathan Choeaon. Usia mereka berusia 23 hingga 29 tahun sehingga dapat digunakan Indonesia dalam jangka panjang, lanjut media Malaysia tersebut. Di sisi lain sejak beberapa tahun lalu, Timnas Malaysia diperkuat 11 pemain keturunan. Mayoritas dari mereka bermain di Liga Super Malaysia. Beda level dengan Jai Idzes dan kawan-kawan. Sekalinya mentas di luar negeri adalah Dion Choles, itu pun cuma di Liga Talan bersama Buriram United. Sayangnya, kehadiran naturalisasi Malaysia belum bisa mendongkrak performa Timnas Malaysia. Skuad asuhan Kim Panggon rontok di fase grup Piala Asia 2023. Kesempatan mereka lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga tak terlalu besar. Nasib lain menimpa skuad Harimau Malaya. Meski belasan pemain keturunan didaftarkan sejak dua tahun lalu, belum ada perubahan performa dari Timnas Malaysia, tutup ulasan Metro. Pelatih Filipina, Tom Sainfiat, menyebut Timnas Indonesia akan jadi tim terkuat di ASEAN, Asia Tenggara, jika diperkuat Ula Romeni dan Kelvin Ferdong. Pelatih berusia 51 tahun itu seakan dibuat takjub atas kedua sosok calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia tersebut. Sebelumnya, PSSI menyebut ada dua pemain keturunan yang ditargetkan proses naturalisasi rampung pada Mei 2024. Dengan harapan, keduanya bisa tampil membela Timnas Indonesia melawan Filipina dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pasti kami bersama seluruh jajaran PSSI akan mengurus proses kedua pemain keturunan tersebut, semoga bisa tuntas pertengahan Mei, sehingga mereka bisa tampil pada bulan Juni besok, jelas Arya Sinulingga. Rupanya, kabar tersebut disoroti oleh pelatih baru Filipina karena tahu skuad Garuda akan menjadi lawan Filipina. Dalam wancaranya kepada media, Tom Sainfiet mengklaim Timnas Indonesia bakal menjadi tim terkuat di ASEAN jika diperkuat Romeni dan Ferdong. Indonesia akan menaturalisasikan dua bintang Belanda lagi untuk bersaing menghadapi kami, ucap pelatih asal Belgia. Jika Romeni dan Ferdong hadir, Timnas Indonesia memang akan memiliki skuad yang sangat kuat, bahkan bisa dibilang terkuat di Asia Tenggara, imbuhnya. Tapi saya dan skuad akan menyiapkan yang terbaik untuk bisa mengalahkan Indonesia di hadapan puluhan ribu supporter mereka, tutupnya. Shin Taeyong akui harus kerja keras untuk ambil hati pemain Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, mengaku berusaha keras untuk mengambil hati para penggawa skuad Garuda. Menurutnya, hal tersebut dilakukan agar para pemain mau bekerja keras dan memberikan semua kemampuan terbaiknya. Shin terus berusaha membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Saat ini, Tim Merah Putih sedang menempati ranking 135 FIFA. Sebelum kehadiran Shin, Timnas Indonesia sempat berada di posisi 173 ranking FIFA. Kini, Garuda mengalami peningkatan cukup drastis di bawah pelatih asal Korea Selatan tersebut. Shin mengaku untuk membuat Timnas Indonesia bisa tampil apik bukanlah pekerjaan mudah. Sebab, ia harus berusaha keras untuk mengambil hati para pemain. Saya berusaha keras untuk memenangkan hati para pemain, kata Shin, dikutip dari Chosun, Rabu, 3 April 2024. Hal tersebut terlihat saat para pemain Timnas Indonesia berlari ke kamar Shin, ketika tahu lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Selain itu, sang pelatih dianggap sedang membangun generasi emas Timnas Indonesia. Shin mengatakan pemain akan membayar kepercayaan jika pelatih mampu mendapatkan hatinya. Namun sehebat apapun seorang juru taktik, tetapi tak mampu mendapatkan hati pemain, maka tim tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Tim yang pemainnya berkorban demi pelatih tidak akan pernah runtuh. Jika para pemain tidak peduli pelatihnya bagus atau tidak, betapapun berbakatnya pelatihnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa, tegas Shin. Jika para pemain memutuskan, pelatih kami adalah orang yang sangat baik. Dan saya ingin membalasnya, mereka mendengarkan dengan cermat apa yang dikatakan pelatih dan bekerja keras. Begitulah cara tim bersatu, tandas X Nahoda Timnas Korea Selatan itu. Meski belum bisa memberikan gelar, Shin mampu membuat sejarah bersama Timnas Indonesia. Bahkan, Swat Garuda berpeluang untuk lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Meski proses naturalisasinya belum diproses, nama M.S. Hilgers tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, khususnya wilayah ASEAN. Makan Bola mengatakan bahwa mereka tidak tahu sampai kapan Timnas Indonesia akan terus menambah pemain keturunan dan membuatnya seperti tim Eropa. Indonesia bermain makin bagus dan agresif, dan sekarang mereka sudah menaturalisasi pemain dalam jumlah yang begitu besar. Please makan bola. Sampai kapan mereka akan melakukan ini? Sekarang ada nama M.S. Hilgers, muda, bermain di kasta tertinggi sepak bola Belanda, tambahnya. Saya pikir M.S. Hilgers jangan pilih Indonesia, pilihlah Timnas Belanda, kamu masih muda, masa depanmu akan lebih cerah di sana. Tegas makan bola. Terima kasih. Tengah. 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 Tengah.